Presiden Jokowi Dodo mengingatkan bahwa perubahan signifikan dapat terjadi dalam waktu 50 tahun. Hal ini terbukti pada dirinya. Pada 50 tahun lalu, atau tahun 1970-an, ia hanyalah warga yang sederhana dan tinggal di bantaran sungai. Namun kini, Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia benar tahun-tahun 1970 dan masih indeso banget, tapi di tahun 2023 ini saya berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Dalam 50 tahun perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi, kata Jokowi, Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Teater di sekitar tahun 1970-an. Ini adalah tempat yang paling megah di Jakarta. Saat itu, tahun 1970-an. Dan tahun ini, dan tahun itu, tahun itu, tahun 1970-an, saya belum menginjakkan kaki saya di Jakarta. 1970, belum pernah ke Jakarta saya. Masih di Solo, masih di Bantaran Sungai, rumah saya. Habis kena kusur. Ya, benar, tahun-tahun 1970. Dan masih indeso banget. Tapi di tahun 2023 ini saya berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Dalam 50 tahun, perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali, jika kita punya nyali. Awalnya, di hadapan hadirin, Jokowi mengaku ingin berbagi visi, mimpi, dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Dalam perjalanan dari Istana ke Jakarta Teater, ia membayangkan akan seperti apa Indonesia pada tahun 2045, ketika negara ini memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Jokowi lalu mengilas balik gedung Jakarta Teater, salah satu yang termega di Jakarta pada tahun 1970 atau 50 tahun yang lalu. Singkat cerita, ia menyebutkan bahwa pada akhirnya ia dapat berdiri di Jakarta Teater sebagai seorang Presiden. Ia menekankan, perubahan dapat terjadi jika seseorang itu berani, memiliki kemauan, dan punya nyali. Terima kasih telah menonton!